Nah kita beralih ke laga selanjutnya, hasil gemilang diraih timnas Perancis pada pertandingan fase grup D Piala Dunia 2022. Pertandingan Perancis versus Australia berakhir dengan skor 4-1 di Aljanub Stadium pada Rabu Dinihari. Oliver Giroud mencetak press bagi Lesbos, tepatnya pada menit 32 dan 71. Goal Perancis lainnya dilesakan juga oleh Adrian Rabiot dan Kylian Mbappe. Sementara Australia hanya sekali mencetak gol melalui Craig Goodwin. Australia membuka keunggulan terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 9 menit. Tim berjuluk Sukrus itu unggul berkat gol Goodwin. Dia berhasil menjebol gawang Perancis yang dikawal Hugo Lloris setelah memanfaatkan umpan Matthew Leakey di sisi kanan. Tertinggal satu gol, tim racikan di Dead Days Camps langsung meningkatkan intensitas serangannya. Namun justru Australia yang nyaris menambah isi rekening golnya lewat tembakan keras kaki kanan Mitchell Duke dari kotak luar penalti di menit 21. Beruntung bagi Perancis, arah bola hasil sepak kanduk masih sedikit menyamping di sisi kiri gawang. Pada menit 27, Perancis akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu lewat Adrian Rabiot. Berawal dari umpan silang Theo Hernandez, Rabiot sukses menyundul bola ke sudut gawang. Selang lima menit, Oliver Giroud berhasil membawa Perancis berbalik unggul lewat umpan 1-2 dengan Mape di sisi kiri penyerangan. Rabiot kemudian menyondorkan umpan matang kepada Giroud yang berhasil berdiri bebas di depan mulut gawang. Tanpa kesulitan, bomber AC Milan itu melepaskan sepakan kaki kanan yang berujung gol. Skor 2-1 untuk keunggulan Perancis pun menutup jalannya paruh pertama. Selepas turun minum, Perancis masih memegang kendali permainan. Pada menit 68, Kylian Mbappe berhasil membawa Perancis menjauh usai mencetak gol dengan sundulan. Ia meneruskan operan Ousmane Demileh di dalam kotak penalti. Gol tersebut menjadi gol kelima Mbappe bersama timnas Perancis di Piala Dunia. Yang membuatnya menyamai Torehan Zinedine Zidane dan Michael Platini. Tiga menit berikutnya, Giroud kembali mencatatkan namanya di papan skor. Yang selaligus membuat Perancis unggul 4-1 atas Australia. Penyerang berusia 36 tahun itu menyambar umpan Mbappe di dalam kotak penalti dengan tandukan keras. Yang tidak mampu diselamatkan keeper Australia, Matt Turian. Dengan Torehan Beres ini, Giroud berhasil menyamai catatan Thierry Henry sebagai top scorer sepanjang masa timnas Perancis dengan 51 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!